KG Pertama, kami update untuk Anda informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini 30 Juni 2023 di hari Jumat Dan untuk menyampaikan informasi ini selengkapnya, kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG NTT, Hede Menguuli Selamat pagi Selamat pagi Silahkan Hede, bagaimana informasi cuaca yang berlaku sepanjang hari ini di 30 Juni 2023? Silahkan Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini hari Jumat 30 Juni 2023 Untuk pagi hari, kondisi cuaca pada umumnya ciri berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Rotendao dan Saburai Jua Kemudian untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca pada umumnya berawan Potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada dan wilayah Kabupaten Kupang Kemudian untuk malam hari, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan Dan dini hari, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan Suhu udara berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius Untuk Ruteng dan Bajawa berkisar 15 hingga 26 derajat Celcius Kelembaban udara berkisar 60 hingga 90 persen Angin secara variabel dari timur laut hingga timur dan tenggara hingga selatan Dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam Peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Manggarai Demikian perkiraan cuaca hari ini Terima kasih, Ade. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi Selamat pagi Dan pendengar kami juga akan lanjutkan dengan menginformasikan informasi cuaca maritim ya Yang berlaku juga sepanjang hari ini di Jumat 30 Juni 2023 Dan untuk menyampaikan informasi ini selengkapnya Kami sudah terhubung dengan perkirawan dari Stasiun Maritim Tenau BMK GNTT, Edo Juan Alfian Info Cuaca Maritim Selamat pagi, Edo Selamat pagi Informasi terkait perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 37 Juni 2023 Pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam Perlu diwaspadai potensi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter Yang akan terjadi di wilayah Selat Sapi bagian Selatan, Selat Sumba bagian Barat, Laut Sawu, Perairan Selatan Kupang Rote, Samudera Hindia Selatan Kupang Rote, dan Selat Letar yang dapat beresiko terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang Kemudian terdapat juga potensi gelombang tinggi Dengan ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter Yang terjadi di Samudera Hindia Selatan, Sumba Sabu Yang beresiko tinggi terhadap kapal feri Kemudian untuk kondisi cuaca, umumnya cerah berawan Hingga berawan tebal Namun perlu diwaspadai terdapat potensi hujan lokal di beberapa lokasi Seperti Perairan Utara Polores Kemudian Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu Dan juga Perairan Selatan Kupang Rote Selanjutnya arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara Dengan kecepatan 4 hingga 40 km per jam Demikian informasi perakhiran cuaca maritim hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Edo, selamat bertugas kembali, selamat pagi Baik, terima kasih, selamat pagi Info Cuaca Maritim Kami bisa pesan teks atau pesan suara di 0821-3878-8786 Jangan lupa sampaikan posisi Anda di mana ya Dan juga nama Anda Dan kalau Anda ingin live by phone Bisa menelpon kami di 0821-4451-1957 Kami akan segera hadir lagi dengan informasi lainnya Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Indi Terima kasih